assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi tulut-tulut ramikasi di pagi hari ini kami sengaja untuk akan mendokumentasikan budidaya jeruk pamilo yang ada di UBTSP 5 mana ini ada beberapa pokok uji coba jeruk pamilo yang pada saat ini kelihatannya sih ada yang sudah berbunga ada yang sudah berbuah ini perlu kami perlihatkan ada bunga yang mungkin ini nanti untuk sepertinya kalau kami lihat sendiri kelihatannya memang sangat cocok ya untuk jeruk pamilo kalau kita kembangkan di daerah kandikasi khususnya ini di UBTSP 5 Desa Salim Badu mungkin nanti ini kami perlihatkan yang sudah berbuah seperti itu nah ini nah lawan dulu kami terlihatkan ini adalah masih berumur ini mungkin belum ada satu tahun ditanam nah kemarin yang masih satu buah sudah kami perlihatkan ini untuk yang kedua ini ini kayaknya satu pokok yang satu pokok ada tiga ya coba Pak diangkat Pak berat ini mungkin nanti setelah masa ini kelihatannya sangat mantap ceritanya kalau dan teman-teman kami sendiri belum pernah merasakan masaknya seperti apa tapi intinya untuk buah jeruk kelihatan sangat cocok kalau memang kita kembangkan di wilayah terima kasih seperti ini seperti ini mungkin kalau dua kilo ada nih luar biasa nah perlu kami sampaikan ini yang punya pon jeruk ini adalah Pak Jamilakulipan asal teramikasi daerah tulung agung ini anaknya ini namanya Mbak Siva selain jeruk kalau kami lihat di pekarangan ini ada beberapa pohon jambu kristal ini mungkin masih dalam rangka pengembangan dicoba seperti ini tapi memang untuk jambu kristal sendiri di SP5 ini sudah banyak yang berhasil nah itu dari jauh kita lihat kebun belimbing jadi memang untuk lokasi teramikasi yang di UPTSP 5 itu sangat potensi dengan buah-buah tahun mulai dari jambu kristal, buah belimbing, jeruk famelo dan nanti ada juga jeruk buah tapi intinya memang kami sendiri pernah melihat bahwa tanah yang di UPTSP 5 itu sangat cocok ya sangat punya potensi bila mana memang pemerintah itu mungkin punya program yang namanya HALTI KULTURA ya seperti itu ya mungkin yang perlu kami sampaikan baik kawan ini perlu kami sampaikan kebetulan kami ketemu warga yang pada saat hari ini ini hari kan hari pasar panas berlimbing ini katanya mau dibawa kemana kita kurang lebih persis kebetulan mau dibawa ke tempat Tengkula ini nah panas berlimbing ini kalau nggak salah bimbingnya bongkok merah cuman ya nggak sebesar kayak dulu ini mungkin sudah perlu pupuk ini apa aja yang ngerti? ini jambuan ya jambu kristal tapi petani ini anak teramikasi ya dudur ini waktu dulu berangkat ini masih kecil sekarang sudah berkeluarga ini ini anak warga teramikasi asal pacitan yang memang kalau kami lihat di belakang rumahnya sudah penuh tanaman buah baik belimbing maupun jambu kristal ini salah satunya ya ayo selanjut ayo selanjut